Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga saya dapat berdiri di sini dalam keadaan setel abiat Pada kesempatan ini, saya, Bunga Putri Utami, siswi SMK Negeri 1 Paranganjar ingin memberi sedikit informasi tentang Corona atau COVID-19 Virus Corona adalah sekumpulan virus yang dapat menginfeksi pada bagian saluran pernafasan Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan ringan namun bisa juga menyebabkan infeksi pernafasan berat Salah satu cara untuk menghindari terjadinya virus Corona adalah dengan social distancing Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar kata-kata di beberapa daerah telah diganti dengan kegiatan belajar mengajar secara online atau daring Social distancing adalah strategi kesehatan yang dikalahkan pemerintah untuk memutus mata rantai penibaran virus COVID-19 In social distancing, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menjauhi atau menghindari terjadinya virus COVID-19 Antara lain sebagai berikut Yang pertama, dengan cara melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun Yang kedua, menghindari memegang bagian-bagian wajah Yang ketiga, menerapkan air tidak ketika batuk atau bersin menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam atau menggunakan pisu lalu buang pisu ke tempat tampah Yang keempat, ikuti anjuran tamar rintah untuk tetap di rumah atau stay home Kecuali dalam keadaan yang mendesak atau tidak dapat ditunda Dan masih ada banyak cara lagi yang dapat ditempuh diri untuk menjauhi Wabah virus penyakit corona Berapa gejala COVID-19 Antara lain batuk, fisak nafas, dan flu Oleh karena itu, sebagai perwujudan sebagai muslim yang saat Kita harus tetap menaati anjuran dan perintah dari pemerintah juga ulama Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton